Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari stasiun Bandung. Hari ini tuh saya mau naik kereta api Harina dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Semarang Tawang. Nah teman-teman, gimana untuk perjalanan naik kereta api Harina? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Terima kasih. Kereta api Harina tersedia di jalur 4 dan di jalur 4. Dan di jalur 5 ini adalah kereta api Mutiara Selatan. Kereta api Mutiara Selatan, ini relasinya dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng. Dan yang di sebelah kiri adalah kereta api Harina dari stasiun Bandung tujuan ke Surabaya Pasar Turi via Semarang. Nah teman-teman, sebelumnya itu saya sudah pernah buat trip naik kereta api Harina dari stasiun Bandung sampai dengan stasiun Surabaya Pasar Turi. Juga dari stasiun Bandung sampai dengan ke stasiun Bojongoro. Untuk perjalanan naik kereta api Harina dari Bandung sampai dengan Semarang Tawang, mungkin saya nggak akan terlalu banyak nge-plog-nge-plog gitu. Saya lebih fokus ke perjalanannya yang mengulas dari Bandung sampai dengan ke stasiun Semarang Tawang. Juga saya membahas tentang fasilitas dan lain sebagainya. Jadi untuk trip-trip lengkapnya, teman-teman silahkan cek saja video saya naik kereta api Harina. Kereta api Harina ini dalam perjalanannya membawa 2 kelas, yaitu kelas premium dan juga kelas eksekutif. Untuk kelas premiumnya sendiri ada 3 kereta dan untuk kereta eksekutifnya ada 5 kereta. Harga tiket kereta api Harina untuk perjalanan saya pada hari ini ada di harga Rp155.000 untuk rute dari Bandung sampai dengan ke Semarang Tawang. Jadi untuk harga segitu, menurut saya masih terjangkau ya. Dari Bandung ke Semarang Rp155.000. Kalau dihitung-hitung pun dengan antigen ya hanya Rp200.000-an saja. Untuk syarat naik kereta api di masa sekarang ini, yang pertama, teman-teman harus sudah vaksin. Lalu yang kedua, teman-teman harus menyertakan surat keterangan hasil pemeriksaan COVID-19 yang hasilnya itu negatif. Untuk rapid test antigen, masa berlakunya 1x24 jam. Dan untuk PCR, masa berlakunya 2x24 jam. Selain itu juga, teman-teman harus menerapkan prokes selama di perjalanan. Ditambah lagi, untuk syarat yang sekarang, untuk anak di bawah umur 12 tahun, Yang pertama, harus didampingi oleh orang tua. Lalu yang kedua juga, harus menunjukkan kartu keluarga yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anggota keluarga. Lalu yang ketiga sendiri, harus melakukan antigen ataupun PCR. Pada perjalanan kali ini, saya duduk di kereta Premium 3, nomor kursi 18A. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Di perjalanan kereta Api Harina ini, saya duduk di kursi nomor 18A. Dan untuk perjalanan dari Bandung sampai ke Cikampek, saya mendapatkan kursi arah pelaju kereta. Namun di Cikampek itu, saat nanti keretanya berputar haluan, kursi 18A ini bakal mundur ya. Jadi perjalanan lama dari Cikampek menuju ke Semarangnya itu dapat kursi mundur. Makanya itu buat teman-teman yang memang menanyakan terkait kursi gimana biar nggak mundur, saya pun nggak tahu ya, karena memang maju atau mundurnya itu gimana oke teman-teman. Nggak bisa diprediksi sama sekali. Menuju stasiun akhir Surabaya Pasaturi. Dengan keberhentian di stasiun Cimahi, Purwakarta, Cikampek, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarangkawa. Pada pukul 20 menit, tepat pada waktunya, kereta api Harina telah diberangkatkan dari stasiun Bandung. Mengucapkan selamat datang di kereta api Harina yang akan menekan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasaturi. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 640 km. Dalam waktu 11 jam 45 menit. Dengan jadwal keberangkatan di stasiun Bandung pada pukul 20 lebih 20 menit. Dan dipergerakan tiba di stasiun akhir Surabaya Pasaturi pada pukul 8 lebih 5 menit. Dan wajib melaksanakan protokol kesehatan. Menggunakan pasukan dengan baik dan benar. Serta di mahu menggunakan pakaian turi untuk berkejake, ataupun pakaian dengan banyak lainnya. Setiap langkah diwajibkan berguna sesuai dengan tempat yang terkenal penantinya. Perjalanan berikut ke Pani Barang Bawaan Ajar. Perjalanan sepeda api Harina di stasiun. Setelah melipati perjalanan sehap api harina bersama berkejana api Indonesia. Perjalanan 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 di Harina dari Bandung ke Semarangkuan ini akan berhubungan waktu sekitar 10 jam lebih 23 menit. Dan dipergerakan nanti akan tiba di stasiun Surabaya Pasaturi pada pukul 8. Pada pukul 20 lebih 31 menit kereta api Harina telah tiba di stasiun Cimahi. Jadi buat teman-teman yang memang mau ke Semarang, tapi rumahnya lebih deket dari Cimahi, lebih enak naik di Cimahi ya. Selain dari stasiun Bandung, untuk penumpang kereta Harina juga bisa naik dari Cimahi. Lalu di Cimahi ini berhentinya cuma sebentar, sekitar 2 menitan doang. Ini itu pukul 20 lebih 33 menit, dan sudah diberangkatkan kembali dari Cimahi. Dibagikan masker dan juga tisu basah gratis oleh pramugaran kereta api. Oke, jadi barusan itu ada anonser bahwa kereta api Harina akan tiba di stasiun Surabaya Pasaturi. Ini itu awalnya lumayan banyak ya. Kalau misalkan lihat dari jadwal juga, kereta api Harina akan berangkat lagi dari Purwakarta itu, kumpul 22 lebih 10 menit. Dan kayaknya juga nanti di Purwakarta itu berhenti akan lumayan lama, mungkin sekitar 15 menitan kali ya. Kalau misalkan nanti diberangkatkan ya, tetap waktu pada kumpul 22 lebih 10 menit. Maaf pelanggan yang kami hormati, kami informasikan saat ini perjalanan kereta api Harina, telah tiba di stasiun Purwakarta. Untuk pintu keluar kami sediakan di sebelah kiri, tidak ada kedatangan kereta api. Juga kami informasikan kereta api Harina, masih menunggu waktu keberangkatan tempat di stasiun Purwakarta, yaitu pada pukul 22 lebih 10 menit. Pada pukul 21 lebih 54 menit, kereta api Harina telah tiba di stasiun Purwakarta, dan ini itu awal sekitar 7 menit. Kenapa awalnya banyak banget? Dikarenakan kereta api Harina itu seharusnya tadi berhenti di stasiun sesak saat sekitar 10 menit untuk menunggu kereta api Argo Parahyangan. Namun kereta api Argo Parahyangan kan sekarang mengalami percepatan ya. Yang awalnya itu kereta api Argo Parahyangan menempuh waktu 3 jam, sekarang hanya 2 jam 40 menit. Jadi seharusnya tadi di sesak saat tunggu 10 menit untuk bersilang Argo Parahyangan, tapi tadi itu ketemu sama Argo Parahyangan dilintas pada larang Cimahi ya. Sehingga kereta api Harina tadi berhenti di sasak saat itu hanya sekitar 2 menitan dan diberangkatkan kembali. Jadi karena itulah kereta api Harina ini datang di Purwakarta jauh lebih awal ya. Jauh lebih awal ya. Pukul 22 lebih 10 tepat kereta di Harina telah diberangkatkan dari stasiun Purwakarta dan di Purwakarta ini tadi ketika berganti mode malak dari kereta di Harina telah dinyalakan. Jadi untuk lampu utamanya itu yang di tengah dimatikan dan hanya menyala lampu di pinggiran-pinggiran di atas kaca aja. Jadi ya lumayan untuk tidur itu bisa lebih nyaman ya karena lebih redup hingga terlalu silam. Pukul 22 lebih 29 menit kereta di Harina yang saya naikin adalah telah tiba di stasiun Cikampek. Di stasiun Cikampek ini kereta api Harina yang awalnya lokomotif mengarah ke arah Jakarta disini itu akan berputar nanti mengarah ke Cirebon. Jadi yang awalnya saya duduk di kereta premium itu mengarah arah laju kereta. di Cikampek mulai ke Semarang nanti saya akan duduk menghadap mundur ya dari arah laju kereta. Jadi untuk di kereta api premium ini tidak bisa diprediksi. Bisa juga teman-teman maju, bisa juga teman-teman mundur. Itu tergantung pokinya teman-teman. Nggak bisa diprediksi banget sekali. Dan disini itu ada kereta api Air Langga yang tengah berhenti ya. Kereta api Air Langga dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah saya tunggu kereta api Air Langga nanti diberangkatkan. Ini dia lokomotif kereta api Air Langga CC2030106. Keren ya, CC203. Dan kereta yang saya naiki itu ada di jalur sana. Ini kereta api Air Langga juga ternyata menunggu jadwal keberangkatan yang lumayan lama di stasiun Cikampek. Kereta api Harina yang akan saya naiki berangkat pukul 22 lebih 50 menit dan kereta api Air Langga ini itu akan diberangkatkan pada pukul 22 lebih 46 menit. Sama-sama lama berhenti di Cikampek. Yang melintas langsung itu adalah kereta api Air Langga dari stasiun Gambir tujuan stasiun Yogyakarta. Pukul 22 lebih 46 menit, kereta api Air Langga diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek. Kelihatan banget ya, dari sini kalau penumpang kereta api Air Langga itu rame banget. Ya, memang karena kereta api Air Langga ini merupakan kereta dengan tarif termurah dari stasiun Surabaya menuju stasiun Jakarta. Kereta api Air Langga ini dari stasiun Surabaya Pasar Kuri dan tujuannya itu ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Terima kasih telah menonton! Kereta api Air Langga ini diberangkatkan dari stasiun Cikampek pada pukul 22 lebih 50 menit. Pada pukul 22 lebih 52 menit, kereta api Air Langga diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek. Sekarang saya akan membahas interior dan juga fasilitas yang ada di kereta api Air Langga kelas premium. Untuk interior kabinnya kurang lebih seperti ini. Dengan formasi tempat duduk, dua di kanan dan juga dua di arah kiri, serta setengah kapasitas menghadap laju kereta, setengah kapasitasnya lagi menghadap mundur. Untuk jarak kursi kurang lebih seperti ini. Ada juga fasilitas stop kontak untuk mengisi daya gadget kalian. Untuk kereta api Harina dengan tipe kereta premium stainless steel, untuk toiletnya itu ada di satu sisi kereta ya. Nah, kursi yang itu adalah kursi nomor 20 dan di belakangnya itu ada toilet. Sekarang kita review aja ya toiletnya. Di sini ada toilet yang pertama. Untuk toilet yang pertama itu tipe WC dengan kloset jongkok. Sekarang saya sudah berada di dalam toilet dari kereta api Harina kelas premium. Di sini itu ada kaca yang besar, lalu di bawah sini ada washtovel, airnya mengalir dengan normal. Lalu di sebelah sini ada pewangi ruangan, untuk sabunnya ada di sebelah sini. Di sini ada water gun buat cebokan. Di sebelah sini ada tisu, di bawah sini ada tong sampah. Dan untuk gantungan pakaian ada di samping pintu. Untuk toilet yang kedua sebenarnya tidak jauh berbeda. Namun, untuk toilet kedua ini, toiletnya jenis toilet duduk. Banyak juga dari penumpang kereta api Harina di kelas eksekutif yang tidak memutar kursinya ketika di Cikampek ya. Jadi dari Cikampek ke arah Surabaya itu, perjalanannya banyak yang mundur teman-teman. Terima kasih telah menonton! Banyak yang jalan mundur ya di kereta eksekutif ini, karena kursinya tidak diputar saat berangkat stasiun Cikampek. Alhamdulillah, pada pukul 0.30 lebih 40 menit, kereta api Harina yang saya naiki telah tiba di stasiun tujuan saya, yaitu stasiun Semarang Tawang. Selama di perjalanan menggunakan kereta api Harina, menurut saya itu nyaman-nyaman aja ya. Bisa dipakai tidur, tidurnya juga tadi lumayan pules. Jadi selama perjalanan dari Bandung sampai dengan ke Cikampek, saya mendapatkan kursi arah maju ya. Namun ketika di Cikampek, keretanya itu berpindah haluan yang awalnya mengarah ke Jakarta, diputar jadi mengarah ke Cirebon ya, ke arah yang berlawanan. Sehingga perjalanan saya dari Cikampek menuju ke Semarang itu kursi mundur ya. Jadi untuk kursi sendiri sih nggak bisa diprediksi teman-teman. Itu tergantung hokinya teman-teman aja. Kalau misalkan memang bener-bener pengen ke arah maju, itu saya sarankan untuk memilih kereta kelas eksekutif. Namun tadi pada nyatanya juga, untuk penumpang-penumpang kereta api eksekutif, banyak yang nggak diputar ya kursinya. Tadi itu di Cikampek jam 10 malam ya. Mungkin karena banyak juga penumpang yang sudah tertidur, akhirnya tidak diputar kursinya seperti itu. Tadi itu nggak sempat buat ini ya, nge-vlog di kereta, karena memang saya itu terbangun ketika anonser kereta api harina akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Selama di perjalanan juga AC-nya adem kok. Nggak buat saya kepanasan sedikit pun. Ya mungkin itu saja untuk naik kereta api harina di perjalanan dari Bandung sampai dengan ke Semarang Tawang dengan harga tiket Rp155.000. Saya rasa itu harga yang worth it banget ya. Sebelum-sebelumnya juga saya sudah pernah buat trip naik kereta api harina dari Bandung ke Surabaya Pasar Turi. Lalu nggak lama juga sekitar 1 bulan yang lalu saya buat trip sampai ke Bojonegoro. Mungkin di trip sana ulasannya lebih lengkap lagi. Jadi buat teman-teman yang memang akan berencana naik kereta api harina bisa cek juga perjalanan saya naik kereta api harina di video-video sebelumnya ya. Baiklah teman-teman, itu saja untuk perjalanan saya naik kereta api harina. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.